oke langsung aja kita akan mulai mendial jadi kita sudah bor di bagian gear centric ya lubangnya kita perlebar ini bertujuan untuk supaya nolkan as bisa digeser-geser agar menyesuaikan buka-bukaannya jadi kita sudah pasang jadi ini sudah lurus ya untuk baut nolkan asnya kira-kira seperti itulah kita luruskan disini tapi ini saya sudah paskan di buka-bukanya yang kemarin kita mencari LC ya LC nya kita semua ratakan di angka 103,5 untuk LC in dan LC X Oke langsung aja kita tes buka-bukaan clubnya kita presisikan dulu oke kita cek dulu di bagian LC untuk in ya kita coba ratakan dulu derajat untuk bukaan LC kita cari lift tertinggi kita paskan di angka tertinggi ya jangan sampai bergerak kita lihat di busur kita lihat LC kita hitung dari BC CDC dari nol ke atas 100 100 kemudian 3 strip setengah itu untuk LC in ini udah di lift tingginya ya kita cek lagi oke udah di lift tinggi kemudian kita mencari LC untuk yang X kita lihat di booster derajatnya ini juga harus diangka 103,5 agar bukan bukan in X tutupnya buka tutupnya bisa ya Insya Allah bisa rata Oke ini sudah di lift tertingginya ya untuk lift tertingginya kita lihat di busurnya kita hitung dari nol EDC puluh dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh enam puluh puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh terus 100 100 kita lewatkan tiga strip untuk 23 terus setengah jadi 103 ya jadi sudah hapas ini sudah saya hapaskan di LC 103 oke langsung kita buat toretan kita buat disentuh dan satu mili ini saya bagi untuk bagian top ya biar kita enak nulisnya kita tulis juga lift overlapping dan LC untuk in dan X oke kita langsung cek buka-bukaan untuk bukaan clip kita topkan dulu di nol kita presisikan dulu pastikan sih di semua di angka nol oke kita mulai dari X open mulai menyentuh di bagian itu kita buka dulu untuk bukaan titik sentuh sekitar satu strip oke ya posisinya disitu sentuhnya dan kita mulai tulis di busur di busur kita hitung ini X open di wilayah BBDC ya kita hitungnya di lain dari nol BDC ini ada angka 90 kemudian 100 terus 9 berarti 109 berarti 109 karena kita hitung dari BDC kemudian kita mencari satu mili ya bukan satu mili untuk X oke untuk bukan satu mili X open ada di wilayah BBDC kita hitung dari nol BDC ini sekitar 56 oke kemudian lanjut ke in open ya open di daerah situ kita juga menghitung dari titik sentuh satu strip mulai terangkat satu strip pas-pas kita lihat itu di bagian sini untuk in open kita lihat disini ini ada di wilayah BBDC jadi kita hitung dari di wilayah BBDC sekitar 86 kita tulis disini 86 ini lanjut kita ke bagian satu mili ya bukan satu mili ya untuk satu mili kita mendapatkan angka 25 derajat kita langsung juga menghitung overlapping untuk untuk clap in jadi sekalian ini kita sudah hitung satu mili ya bukannya jadi kita tinggal melanjutin kita putar sampai ketok tdc itu ya untuk overlapping timming Oke sudah dua mili ya dua mili mili ya kita lanjutkan ke angka 0 ini untuk overlapping tdc overlapping oke kita hitung kita tadi udah dua ya kita lihat jarumnya ini yang kecil satu satu dua kemudian kita hitung yang warna merah ini ada enam enam puluh lima berarti dua mili koma enam lima oke kita lanjut ke bukaan clap X yang tutup kita juga lihat untuk bukaan titik sentuhnya kita lihat di indikator ini kita putar mentok sampai ke angka nol lagi oke udah nol kemudian kita kembalikan putarannya kita buka angkatan satu strip oke sudah satu strip kita lihat di busur belum belum masih belum ya sudah kita lihat di busur ini harusnya ada di area di bagian atdc kita hitung dari tdc ntar di angka 70 tapi ini kita bacanya dari tdc ya dari nol kemudian terus sampai 90 nah 80 itu dihitung 100 dan 70 itu dihitung 110 jadi kita hitung 110 untuk titik sentuhnya kemudian kita lanjut ke bagian bukaan satu mili ya kita lihat di busur ini di area X house close kita dapat angka 29 derajat di area atdc kemudian kita sekalian membaca untuk overlapping ya yang X oke kita sudah mendapatkan angka 1 mili terus kita putar angkatan lagi ini sudah 2 mili kita putar sampai mentok ke angka 0 tdc overlapping kita lihat di usialnya ini ada angka 12 kemudian kita lihat di angka merahnya ada di angka 90 97 oke sudah kita dapatkan angka 2,97 untuk overlapping dari X kemudian kita akan cari bukaan untuk in tutup ini salah ya ini harusnya overlapping ini lift oke kita lanjut ke bukaan untuk in tutup di area sebelah situ oke kita pentokkan dulu ya sampai ke angka 0 di dialnya sampai ke angka 0 kemudian kita buka untuk titik sentuhnya satu strip dan kita lihat di busur disini jangan dihitung dari btdc ya kita hitung di wilayah abdc ini sekitar 85 kemudian kita lihat di bukaan untuk 1 milinya ini di area abdc ya kita hitung dari btdc sekitar 50 untuk bukaan 1 mili in tutup jadi kita tinggal mencari lift ya oke kita akan mencari lift setinggi untuk in dululah kita nolkan dulu kemudian kita hitung 1,2,3,4,5,6,7,8,8 oke kita cari lift setingginya kita hitung dari indikator yang kecil ini 2,3,4,5,6,7,8 kemudian kita lihat angka yang merah ini ini berarti 8,66 8,66 ya 8,66 103,5 coba kita lihat di busur ini jadi angka 100 kita hitung dari top 0 ya oke 100 kemudian 103,5 jadi kita tinggal mencari yang X lift setinggi yang X dan juga LC yang X kita nolokan lagi kita pasang dulu kita hitung 1 2 4 3 4 5 6 7 8 8 kita mencari lift tertingginya dulu oke tidak pas tadi 8 terus 134567 8,89 oke kita sudah dapat diangkat 8,89 di LC kita hitung dari top 0 90 100 123 setengah oke 103,5 jadi ini kita sudah ketahui ya buka-bukaannya coba kita lihat ini bukaan sudah mulai rata di 56 dan 50 29 dan 25 jadi ini sudah rata insya Allah kalau sudah posisinya begini motor sudah enak tenaganya merata dari RPM bawah ke RPM atas kita bandingkan dengan yang sebelum kita geser ya disini angka 43 dalam 3 12 dan 43 itu jauh sekali ya ini juga overlappingnya tinggi banget yang X nah disini kita ratakan jadi sudah terlihat ya perbedaannya yang sebelum digeser dan setelah digeser jadi kalau bukaan LC nya itu sama kemungkinan untuk bukaannya itu bisa angkanya bisa nggak jauh-jauh banget ya kita lihat perbedaannya disini perbandingannya jauh 43 dan 63 itu sekitar 20 derajat ya dan 12 43 itu banyak banget dan yang ini 56 50 cuma 6 derajat jadi kalau LC nya kita samakan Insya Allah sama ya buka-bukaannya nggak jauh-jauh amat jadi LC itu lock center ya titik tonjolan yang paling tinggi di di nocon as biasanya kalau LC derajatnya kita samakan Insya Allah nocon as lurus ya kalau di mesin Mega Pro ya lurus begitu oke cukup sekian video kali ini dan terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati